Sudah hampir 2 tahun ya kita ikutin antara drama dan anak Jadi yang aku pelajari dari 2 individu ini adalah Satu merasa dia terignore, satu lagi dia merasa kayak dibuang gitu Hola netizen yang tercinta Youtuber Ericko Lim ikut mengomentari kasus Fadel Bajide yang lagi viral Fadel saat ini tengah menghadapi kasus hukum karena dilaporkan Nikita Mirzani Melalui akun media sosial miliknya Ericko Lim membuat video yang bertuliskan Haters BGS desktop ngata-ngatain Fadel Sama seperti judulnya Ericko Lim meminta netizen yang budiman untuk tidak menghujat Fadel Yang diduga menghamili Laura Meizani putri Nikita Mirzani Namun semakin lama Ericko Lim dirasa bukan sedang membicarakan Fadel Bajide Pasalnya Ericko Lim menyebut Fadel punya belasan juta followers Sampai saat ini followers Fadel Bajide terpantau tidak sampai 500 ribu Ericko Lim juga membicarakan kedekatan Fadel dengan keluarganya terutama sang ayah Selesai menyimak konten Ericko Lim netizen yang budiman baru paham Yang dibahas adalah Fadel Jaidi bukan Fadel Bajide Fadel Jaidi diketahui punya 12 juta followers dan terkenal karena kejahilannya terhadap Pak Mo sang ayah Konten Ericko Lim membela Fadel tersebut sukses jadi FYP di TikTok Ribuan komentar juga membanjiri konten Ericko Lim tersebut Buat kalian yang masih ngata-ngatain Fadel ini gue kasih tau kalian ya Gue tuh nontonin Fadel tuh udah lama Jadi kalau misalnya kalian cuma ngeliat dia cuma dari joget-joget doang kalian berarti bego Lu inget gak? Dia dari masih belum jadi apa-apa Dia struggling dia naik terus dia konsisten bikin konten sampai sekarang terkenal Udah punya belasan juta follower Dia bener-bener start from bottom Lu gak liat seberapa deketnya dia juga sama orang tuanya Gue sih iri sih Dengan kedekatan dia sama keluarganya kayak gitu sih Terus sekarang juga udah sukses di bisnis makanan Apalagi pas dia jaman-jaman suka ngeprank bapaknya Pokoknya kalian gak boleh gitu guys sama Fadel Bangsat kalian Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Awal-awal aku lihat si Loli ini ya Aku tuh kasian sama dia Karena aku merasa dia seperti anak yang terbuang Anak yang gak ada diperdudikan oleh ibunya Terus kemudian luntang-lantung kesana-sini Tapi setelah kesini nih Aku jadi gak simpati liat si Loli Dia tuh anaknya bandel banget nih Kalau aku bilang ya Dengan kejadian-kejadian yang Yang dia lakukan di sosial media dengan menghina mamanya Kalau aku bilang itu anak udah bandel banget Udah gak terkontrol lagi Jadi mungkin ini pengaruh dari salah satu pasangannya ya Yang ngebuat dia jadi seperti itu Makanya ya buat kalian anak-anak muda ya Kalau kalian sudah tau pasangan kalian itu Tidak memberikan dampak positif kepada kalian Sebaiknya kalian tinggalkan Kalau kalian bertahan dengan orang yang memberikan dampak negatif pada kalian Hidup kalian pasti bakalan suram Kamu masih panjang loh perjalanannya Loli Masih panjang banget Kalau kamu melanjutkan hidup kamu seperti ini Gak ada yang nolong kamu Karena tempat kamu bersandar satu-satunya itu nanti Itu cuma ibu kamu lah Sekarang mungkin kamu masih oke lah Ekonomi kamu juga masih oke lah Kamu bisa lah karena banyak endorse ya Masih bisa lah kamu ngejalani hidup kamu Tapi ke depan Kamu pasti akan merasakan kamu butuh mama kamu Karena gak akan ada yang nolong kamu Kecuali mama kamu Kelihatan kok dari mama kamu bercerita kan Kamu punya hutang 400 juta ya Mama kamu yang bayar Mama kamu tau kamu hamil Itu hatinya sakit banget Artinya dia masih sayang sama kamu Tapi kamu yang sudah mencoba menutup diri kamu ke mama kamu Jadi berhenti lah Loli dari sekarang Dari sikap kamu sekarang Sebelum kamu menyesal Karena laki-laki itu gak baik gue tau Sudah hampir 2 tahun ya Kita ikutin antara drama dan anak Yang ada di tiktok Baikpun di media sosial lainnya ya Jadi yang aku pelajari dari Dua individu ini adalah Satu merasa dia terignore Satu lagi dia merasa kayak dibuang gitu Dan yang aku tangkap juga disini ya Di dua individu ini Minimnya tempat mereka untuk mediasi Jadi kayak orang-orang sekitar mereka itu Kayak di blok semua tempat Ya di blok aja gitu untuk mediasi antara Si ibu dan si anak Dan itu tadi ya Beda jaman ya beda aja gitu Kayak lifestyle-nya gitu Kalau dulu kita berantam sama Nyokap atau bokap kita Kita kabur Ya paling bertahan cuma seminggu Atau ya paling lamalah seminggu gitu kan Nah beda jaman sekarang ini gitu loh Jadi kayak jaman sekarang ini Ya lo mau minggat Ya selama lo viral Lo bisa dapat cuan gitu Dari sensasi Dari permasalahan dan lain sebagainya Dan kita gak bisa pungkirin juga Bahwa warga plus 6-2 kita ini Lebih suka melihat dan menyaksikan Antara permasalahan keluarga gitu gak sih Kalau jaman dulu gitu ya Ada satu keluarga kita Atau bahkan kita Berantam sama orang tua gitu ya Kayak kita pengen minta dicariin gitu Tapi ada juga orang tua yang keras Gak nyariin anaknya Ya pada akhirnya kita yang kayak Pulang sendiri ke rumah gitu Dan percaya atau enggak Kalau kita pulang ke rumah gitu ya Kayak kita ya pulangnya diem-diem Atau ya lo pulang kayak Nangis senggugutan Ya pasti orang tua lo gak akan nyambuk lo Pake tali pinggang lagi gitu Pasti orang tua lo Lo akan Ya ada yang meluk anaknya Ada yang diam-diaman dulu Ada yang kayak marah-marah gak jelas dulu Tapi anaknya tetap dibolehin masuk ke rumah Karena di jaman kita dulu Pasti ada kesadaran dan kerendahan Kerendahan hati untuk Bahwa oh dia itu nyokap gue Oh dia itu bokap gue Yang dimana Gue harus hormat Dan harus tunduk ke dia Karena kalau gue gak tunduk sama dia Gue gak akan bisa makan Gue gak akan dapat Duit jajan Atau bahkan gue gak bisa sekolah Pada jaman dulu Dan kayak gue bangga banget Menjadi Apa Didikan dari VOC gitu Sebenarnya Jaman sih bisa berubah ya Lifestyle bisa berubah gitu Pendapatan lo bisa gampang Dengan Jaman sekarang Dari sosial media dan lain sebagainya Tapi menurut gue itu Yang gak boleh sirna itu adalah Rasa hormat kepada orang tua Dan orang tua pun harus tahu juga Posisinya sebagai orang tua Dan harus Bisa juga merendahkan Hatinya Untuk ngerima kembali Anaknya Atau Bahkan egonya bisa dibuang Dan kalau ditanya Kalau lo menjadi anak itu Apa yang Akan lo perbuat Ya aku Akan pulang Aku akan Kayak mau seseram-seram pun dia Mau dinerakam aku pun Gak mungkin Karena aku dimatiin dia Karena dia orang tua Gitu Wajar sih Kalau dia itu Digituin Sama orang Dia aja suka Nimru urusan orang Suka ikut sampur urusan orang Ibarat Bukan siapa-sapanya Bukan keluarganya Masuk ke rumahnya Ngacak-ngacak Kurang ajar Seharusnya Kalau Dia itu digituin Sama orang Seharusnya sadar Susah sih Nyari orang yang punya Kesadaran Palah dia merasa Terzolimi Padahal dia itu Yang menzolimi Orang-orang Gitu loh Dunia ini berputar Dia kena balasannya Dari Allah Melalui orang lain Ya kan Melalui orang Ya yang hatinya Dikirakan oleh Allah SWT Ya sebelas-dua belas Sama dia Sebenarnya Gitu Kayak gitu Dunia ini berputar Ada waktunya Ada gilirannya Gitu Jangan suka Mentang-mentang Kita lagi berkuasa Apalagi Buat kalian Yang lagi Ngejabat Kekuatan menjabat Itu cuma Lima tahun Gunakan Sebenar-benarnya Jangan Disalah gunakan Kayak gitu Ini bukan masalah Tanggungan dosanya Nanti di Arab Nggak usah jauh-jauh Sebelum ke akhirat Nanti kalian Bakalan kena Tanggungannya Ini ya Banyak orang Yang kayak Gelap duniawi Pengen kayak Blah-blah Korupsi Ya korupsi Ketangkep Kekayaannya disita Anaknya sengsara Dia masuk penjara Ya kan Sengsara lagi Orang pengen kaya Ngelakuin pesugian Baru aja kaya Umurnya udah diambil Duluan Siapa yang nikmatin Uang pesugian Nggak bakalan bisa dinikmatin Bahkan akan habis Cepet habis Nanti Luarganya akan sengsara Nah itulah orang yang Gelap harta Gelap duniawi Ya kan Suka ikut campur Ngolok-ngolok Urusan orang lain Bedakan Kita mengomentari Sesuatu Yang tidak wajar Yang diperlihatkan Di umum Ataupun di dumai Itu wajar Ya Dibilang itu dosa Atau enggak Ya enggak ada manusia Yang sempurna Gitu kan Baratnya kayak gitu Cuman bedakan orang yang Ikut campur urusan orang Seolah-olah Aku tahu nih Orang ini Tiap ada yang lagi viral Dia datang Babak-babak datang Datang-datang Gitu loh Dia seolah-olah Seolah tahu Apa karena memang Dia itu punya orang Apa memang Dia itu Memiliki sesuatu yang Sangat besar Di belakang dia Tapi Dia tidak bisa Ungkapkan Kenapa Apakah sudah Jadi milik orang Apakah orang itu Milik orang lain Kan kayak gitu Di belakang layar Itu Kita enggak tahu Apa yang di belakang layar Kecuali Lu tuh kayak Pramal gitu Lu ditanya Lu melihatkan sesuatu Nah itu wajar Bukan pramal Kayak sok tahu Kayak Ya bedakan lah Kalian yang punya Daya filter Pasti paham Dengan kata-kata saya Gitu Cuman orang yang Enggak punya Daya filter Ibarat orang makan Salak sama Kulit-kulitnya ya Yang masuk Kayak sakit Gitu loh Kayak gitu Harus Kita harus Paham gitu Memahami Kata-kata seseorang Jangan Kita ngomong A Padahal tujuannya B Kita udah sakit hati duluan Oh ini kamu Bodoh Mohon maaf Kan kayak gitu Gak semuanya ya Mohon maaf Kan kadang ada orang yang kayak gitu Gak paham dengan apa yang kita ucapkan Arah tujuannya kemana Ya kan Makanya kayak EQ tuh kan Ada EQ rendah Ada EQ tinggi Ya kan Tapi belum tentu orang yang Lulusan SD Itu EQnya rendah Belum tentu Kadang kan Ya bisa Bisa jadi EQnya tinggi Pinter Ada juga yang Mungkin lulusannya SSSS Tapi EQnya rendah Karena mungkin lebih ke Mampu punya uang Gitu loh Karena saya ada Kayak gitu Sama-sama Ringing 1 Ringing 1 Yang satu Anaknya orang kaya Yang satu Anaknya orang gak punya Tapi Alhamdulillah Yang anaknya Orang biasa aja Dia sekarang S3 atau S2 Kalau gak salah Dia sekarang di Kalimantan Keterima ya Karena memang dia murni Bukan karena nyogok Nyogok pantat Gak bisa ee Disogok sama itu Obat Biar keluar ee-nya Jangan ketawa ya Paham kan maksudnya Ya kan Apa sih yang gak bisa gitu kan Yang gak bisa Yang gak tau Yang gak bisa itu Aku Kalau disuruh Makan Makan apa ya Aku gak bisa Tuh Kalau disuruh makan Makan ikan lele Ya Ikan lele Gue gak bisa Muntah aku Jadi ya gitu aja Intinya dunia ini berputar Kalau lu Digituin Lu harus sadar Lu juga suka ngituin orang Jangan merasa kamu korban Ya Dunia ini berputar ya Say Buat siapapun Ingat Apalagi kita masih muda Jaga ucapan dan perilakunya Apa yang kita tanamkan Walaupun suatu saat kita punya anak Anak kita Kita gak Gak mengajarkan ke anak kita Tapi kan Yang kita injek Yang Yang Apa Yang di atas itu Maha tau Ya kan Nanti kita akan terbalaskan oleh Takutnya nanti Kita punya anak Perilakunya sama Kita nanti sakit hati Weh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax